Pada polemik, wajah lebam Ratna Sarumpahit akhirnya terjawab Rabu Sore di kediamannya di Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan. Juru kampanye pasangan Prabowo Sandiaga Uno ini mengaku tidak ada aksi pemukulan terhadap dirinya. Ya, wajahnya yang lebam dan mengkak adalah akibat operasi sedot lemak di dokter beda plastik. Dan berikut pengakuan kebohongan yang disampaikan langsung Ratna Sarumpahit. Saya mendatangi rumah sakit khusus bedah, menemui dokter Sidik Miharja, ahli beda plastik. Kedatangan saya ke situ karena kami sepakat, beliau akan menyedot lemak di kiri-kiri kanan. Dr. Sidik adalah dokter ahli belah plastik yang saya percaya, yang saya sudah 3-4 kali pesan. Tetapi setelah operasi dijalankan pada tanggal 21, tanggal 22-nya, pagi saya bangun, saya melihat muka saya lebam-lebam secara berlebihan. Intinya begitu, jadi apa yang saya katakan ini akan menyanggah bahwa ada penganiayaan. Bahwa betul saya ada di dokter Sidik pada hari itu. Jadi selama seminggu lebih sebenarnya cerita itu hanya berputar-putar di keluarga saya dan hanya untuk kepentingan saya berhadapan dengan anak-anak saya. Tidak ada hubungannya dengan politik. Waktu saya berpisah dengan Pak Prabowo Amin Rais, saya sebenarnya tahu di hati saya ini salah. Itu hanya cerita hayal yang tadi diberikan oleh setan mana ke saya. Ya, ini pemirsa masyarakat, tidak hanya masyarakat biasa yang bisa termakan hoax alias berita bohong, para politisi senior pun juga bisa menjadi korban berita bohong. Ya, pasca terkuaknya hoax penganiayaan terhadap aktivis Ratna Sarumpait, Capres Prabowo Subianto, meminta maaf karena ikut mengabarkan Ratna Sarumpait di Aniaya. Sementara itu meski sudah meminta maaf kepolisian, tetap akan memeriksa Ratna Sarumpait. Dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan Rabu Malam, didampingi cawa presnya Sandiaga Uno, calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto, meminta maaf kepada publik karena telah ikut meramaikan kabar bohong Ratna Sarumpait. Ratna juga harus menelan pil pahit, diberhentikan dari tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Jadi saya di sini, atas nama pribadi dan sebagai tentunya pimpinan daripada tim kami ini, saya minta maaf kepada publik bahwa saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya. Di sisi lain, meski telah mengakui dan meminta maaf atas rekayasa kebohongan, polisi akan tetap memeriksa ibunda artis Antika Hasiholan ini. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Setio Wasisto, menyatakan polisi saat ini masih meneliti konstruksi hukumnya. Polri enggan terburu-buru menetapkan Ratna sebagai tersangka. Polisi rencananya juga akan memanggil Rahel Mariam, Fadlizon dan Dahnil Azhar Simanjuntak yang menyebarkan berita bohong pengroyokan Ratna. Menurut Setio, Ratna tidak dijerat dengan Undang-Undang ITE, melainkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena menyampaikan ke Prabowo, Rahel Mariam, Fadlizon dan Dahnil Azhar Simanjuntak yang kemudian tersebar melalui media sosial. Polisi menyatakan hingga Rabu malam sudah menerima tiga laporan soal penyebar hoaks penganiayaan Ratna Sarumpayet. Tim Liputan Transmedia Pemirsa kebohongan yang dilakukan, Ratna Sarumpayet tak hanya mengecoh sejumlah tokoh politik, tapi juga mengundang empati dari kaum perempuan. Ya, mereka ini sebagian besar percaya dengan sandiwara yang dibuat oleh seniman, sekaligus pendiri Teater Satu Merah Panggung ini. Saat ini saya bersama Bunda Ratna Sarumpayet, saya bisa merasakan, beriahu buat saya ada cukupnya di masa kini. Kasus kebohongan Ratna Sarumpayet ini menyeret sejumlah pihak. Salah satunya Hanum Rais, putri tokoh oposisi Amin Rais yang sempat menyebut Ratna Sarumpayet sebagai sosok masa kini dari tokoh palawan wanita legendaris, Jud Nyadin dan R.A. Kartini. Setelah Ratna Sarumpayet mengakui penganiayaannya adalah kebohongan, Hanum mencuit ungkapan dalam bahasa Inggris yang berarti, kebaikan kami adalah kelemahan terbesar. Rabu 3 Oktober, unggahan video dukungan Hanum untuk Ratna Sarumpayet di lini masa Twitter pribadinya mendadak dihapus. Setali tiga uang dengan Hanum mantan pemain film yang kini jadi politikus Partai Gerindra, Rahel Maria meminta maaf kepada warga net karena terlalu reaktif dan emosional. Ia mengaku berempati dan terbawa perasaan, dan sama sekali tidak menyangka jika semuanya ternyata hanyalah kebohongan. Sebelumnya pada 2 Oktober, Rahel aktif mencuit tentang perkembangan seputar dugaan penganiayaan terhadap Ratna.